JDT kembali mencuri perhatian dan yang spesial Kali ini Johor Darul Tazim menjadi bualan hangat orang Eropa Detailnya seperti apa ikuti video ini sampai akhir Selamat datang JS Update Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam ke orang semua Coba lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Serap Bola Semoga sihat-sihat semua bantu subscribe Ini JJS lagi sering banget update ataupun buat konten Jadi bantu agar JJS ini bolehlah menuju 100 ribu subscriber Walaupun cukup jauh ya tapi semoga bolehlah macam itu terjadi Oke ini update-nya dari makanbola.com ya JDT jadi bualan hangat orang Eropa Kelab bola sepak Johor Darul Tazim ataupun JDT menjadi bualan hangat orang Eropa Squad kendaraan Hector Bidoglio beraksi cemerlang Dalam kempen AFG Champions League ataupun ACLE Apabila melakar kemenangan besar ke atas Shanghai Senhua dengan keputusan 3-0 Nah kemenangan besar itu membolehkan pasukan Harimau Selatan Menghuni tangga kedua kumpulan Dengan empat mata di belakang klub Korea yaitu Gwangju FC Media Eropa dilihat memberikan perhatian luar biasa Kepada pasukan milik DUIIM Tunku Ismail Pemangku Sultan Johor selepas perpindahan mega berlaku baru-baru ini Bekas pemain Real Madrid dan PSG Heze Rodriguez kini sah bergelar pemain JDT Sekaligus boleh beraksi di ACN Champions League Elite Perpindahan tonggak berusia 31 tahun itu Turut dilaporkan oleh wartawan terkemuka Eropa Fabrizio Romano Sekaligus menjadikan JDT dan Liga Malaysia menjadi tumpuan Bukan itu saja beberapa media terkemuka di sana Turut membawakan perkabaran Seperti laman Eurofood dan juga Transfer New Life Berkenaan perpindahan ini Laman yang memiliki jumlah pengikut Mencecah 3 juta pengikut ini mendapat perhatian Bukan saja peminat di Asia Bahkan di pasaran Eropa JDT kini menghuni tangga kelima Asia Hasil persembahan memukau Sekaligus memintas kedudukan Ulsan Hyundai Berdasarkan kemas kini laman Opta Analis Nah jadi ternyata efek mendatangkan player bintang Yaitu Heze Rodriguez X ataupun bekas pemain dari Real Madrid dan juga PSG ini JDT kembali mendapatkan exposure Jadi beberapa kali dimention oleh media-media Eropa Yang memang concern di bola sepak Jadi apa yang dilakukan JDT ataupun TMJ tentu adalah hal yang bagus ya Bagaimana ini membantu juga mengenalkan selain JDT tentu Liga Malaysia ya Pasti akan akan mencari tahu wah ini JDT dari negara mana dan efeknya seperti itu Tapi sampai seorang Fabrizio Romanov ya Sampai mengkabarkan Heze ya kita tahu berarti player ini memang berkualitas Dan kalau Fabrizio Romanov biasanya mengabarkan kan biasanya player player yang punya taraf dunia gitu Jadi apa yang berlaku terhadap kedatangan Heze ini memang sangat baik Untuk industri bola sepak Malaysia khususnya untuk JDT yang memang sangat konsen Untuk bertarung di AFC Champions League Elite ya Ya tentu sangat bermanfaat apalagi Heze ini punya mentality juara pernah juara Liga Jempen pula Itu yang penting ya untuk JDT apakah boleh terus bersaing dengan klub-klub player one di Asia ya Kita tahu boleh jadi nanti JDT ada kesempatan bertemu dengan Al-Nasar Boleh jadi ya kalau misalnya nanti JDT lolos ke 600 besar atau boleh melangkah lebih jauh Lebih boleh saja terjadi misalnya JDT akan bertemu dengan klub-klubnya Ronaldo itu Nah menurut orang apakah mungkin nanti akan terus jadi hal macam itu atau tidak tulis di kolom komentar